Tim penolong yang dinantikan Mayor Bardi dan rekan-rekannya ternyata pasukan KIPAM atau kompi intai para amfibi KKOAL Pimpinan Letnan 1 Misman Sutarto, peran kelompok ini dalam proses evakuasi jenazah para jenderal dari sumur lubang buaya jelas penting dan historis Tetapi bagi Misman sendiri semuanya bergulir secara kebetulan dan mendadak Ia misalnya ditunjuk jadi komandan tim hanya karena Pak Winanto, komandan kompinya tidak berada di tempat dan sulit untuk dihubungi Jadi karena kondisi darurat itulah ia kemudian memimpin orang-orang KIPAM BISPAN dan pasukannya berada di tempat dan sulit untuk dihubungi Berpangkalan di Surabaya tidak di Jakarta Hut April 5 Oktober 1965 membuat mereka meninggalkan kota buaya menuju ibu kota Pada perayaan militer ini mereka berencana ikut demonstrasi Mereka akan terjun bebas dari sebuah helikopter menuju laut lepas Inilah sebuah aksi yang berat tentu saja Dan karena itulah latihan yang keras dan berulang-ulang perlu dilakukan Selama hari-hari menjelang 5 Oktober mereka sudah berada di Jakarta untuk menggemelengkan diri Sebagai pangkalan latihan mereka mencari areal yang dekat dengan pantai Mereka mendidikan tenda-tenda atau bifak di daerah Anco Tempat yang mereka pilih kebetulan juga tak jauh dari kapal multatuli yang sedang bersandar di pelabuhan Tanjung Priuk Sangat rutinlah latihan-latihan yang mereka gelar pada hari-hari itu Dalam kurun waktu yang sama mereka juga melakukan orientasi di lapangan Serta survei di laut untuk menjamin dan memastikan bahwa demonstrasi yang akan mereka lakukan Benar-benar aman dan sukses Mereka sama sekali tak memahami situasi politik yang sedang terjadi di wilayah ibu kota Mereka sangat terperanjat ketika mendengar kabar bahwa 6 jenderal Angkatan Darat telah diculik Dan disekap di suatu tempat Info ini mereka dengar pada 1 Oktober pagi secara tidak langsung melalui jaringan KKO Secepat kabar tersebut sampai ke telinga mereka Secepat itu pula mereka ditarik dari Ancol menuju markas besar KKO di Prapatan Karena situasinya sangat mendesak Mereka ditempatkan di gedung-gedung yang belum selesai pembangunannya Dari tanggal 1 hingga 2 Oktober mereka hanya menanti perintah dari Panglima KKO di mata mereka Situasi saat itu sungguh-sungguh tak menentu Pada tanggal 3 atau minggu malam sebuah perkembangan muncul Wispan dipanggil Pak Artono, Panglima KKO untuk menghadap langsung di kantornya Sang Leto pun secepatnya datang Di ruang kerja Sang Panglima hadir seorang perwira penghubung bernama Kapten Sukendar Ia adalah asisten Intel Kostrat Ia diutus Pang Kostrat untuk mencari bantuan dari KKO Katanya jenazah para jenderal yang diculik telah ditemukan di suatu tempat di lubang buaya Dan KKO melalui Panglimanya diminta mengirimkan sebuah tim khusus Untuk mengangkat jenazah-jenazah itu dari dalam Sebuah sumur yang sangat sempit dan dalam Terima kasih telah menonton